Diawali dengan Mai yang mengutuk semua orang di Basti. Tak lama Digu datang bersama Baji dan juga Nakusa. Ia marah kepada semua orang Basti. Kemudian semua orang Basti meminta maaf dan berjanji akan menjaga Naku. Digu membaringkan Naku di atas tempat tidur. Lalu Digu menceritakan jika Baji telah membantunya menemukan Naku. Namun Baji masih menganggap Digu sebagai musuh. Baji beralasan jika ia menyelamatkan Naku karena aksi kemanusiaan karena saudaranya juga pernah diculik oleh preman. Digu kemudian meminta Baji untuk tinggal bersamanya karena ia tidak memiliki keluarga. Di sisi lain Sudarsan menyalahkan air sehingga membuat mereka harus tinggal di jalanan. Digu panik menjaga Naku, bahkan ia sampai tertidur di sisi tempat tidur Naku. Naku mulai sadar dan melihat Digu, Baji dan anak-anak lainnya tidur di sekitarnya. Lalu Naku mulai keluar dari rumah. Baji bangun dan langsung menghampiri Naku lalu memanggilnya. Baji mengatakan jika orang-orang di rumah menunggunya. Baji bertanya pada Naku dan mencoba membuatnya mengingat kembali dirinya dengan menceritakan tentang keluarganya hingga pertemuannya dengan data. Digu juga menceritakan tentang pernikahan Naku sa dengan data. Baji mulai menanyakan tentang data. Lalu Digu datang. Baji beralasan jika dirinya hanya menghentikan Naku yang tengah pergi keluar. Lalu Digu menghentikan Naku dan bertanya kepadanya. Lalu Digu membawa Naku kembali kepadanya. Naku masuk sambil melihat Baji. Lalu Baji mencoba untuk menelpon Patil namun tidak ada yang mengangkat. Baji mulai curiga jika Nana kemungkinan melakukan sesuatu kepada keluarganya. Naku marah kepada Digu. Lalu Digu pergi dari rumah sambil mengatakan jika ia tidak akan berbicara dengan Naku. Digu melukai tangannya sendiri dan mengatakan pada Baji bahwa inilah alasan dirinya tak ingin membiarkan orang dekat dengannya. Digu mengatakan jika ia selau kehilangan orang yang dekat dan orang ia sayang. Itulah mengapa ia ingin membawa Naku ke kantor plisi, namun ia ingin membuat Naku sadar dan segera mengembalikannya ke tempatnya. Baji mulai curiga jika ada sesuatu yang terjadi pada data sehingga Naku bisa gila seperti ini. Lalu Mayi datang dan Digu langsung memeluknya. Digu menangis dan meminta agar Mayi mau mengatakan pada Naku untuk berbicara padanya. Lalu, apakah Digu jatuh cinta kepada Naku sa? Diawali dengan Mayi yang mengutuk semua orang di Basti.